Assalamualaikum Sobat Mama, welcome back to our channel Terima kasih sudah klik video ini dan kali ini Mama bakal nginfo in kabar terbaru dari The Nice Fantastic Park Yang udah banyak banget wahana-wahana barunya Dan ada harga tiket terusannya So jangan di skip videonya and happy watching Untuk menuju ke The Nice Fantastic Park Sobat Mama bisa buka aja google maps dengan pencarian The Nice Fantastic Park Nanti bakal diarahin kesana Dan lokasi The Nice Fantastic Park ini udah di kabupaten Cianjur ya Jadi lebih jauh dari Taman Bunga Nusantara Kalau Sobat Mama dari arah Jabodetabek ini tuh ngelewatin puncak pas ya Jadi lanjut aja dari puncak pas Sampai nanti tuh ketemu sama belokannya menuju ke Taman Bunga Nusantara Yang ada di sebelah kiri jalan Nah ini langsung aja kita masuk ke belokannya Nanti disini lurus aja terus sampai ketemu sama pasar Dari pasar itu nanti lurus terus aja Sampai nanti ikutin aja di google mapsnya Ada belok ke sebelah kiri satu kali lagi The Nice Fantastic Park ini bukanya setiap hari ya Bukanya itu jam 9 pagi Dan kalau menurut Mama sebaiknya kalau misalnya main kesini Itu datangnya pagi-pagi ya Selain untuk menghindari macet Dan juga The Nice Fantastic Park ini tuh luas banget tempatnya Dan ini kita udah sampai langsung aja belok ke sebelah kanan Ini tuh bisa untuk kendaraan bus juga ya Jadi jalannya itu sangat mumpuni untuk bus dan juga untuk motor Jadi disini parkirannya itu juga luas banget Ada parkiran busnya mobil dan juga motor Dan untuk biaya parkirnya bus mobil bayarnya 10.000 rupiah Sedangkan untuk motor biaya parkirnya itu 5.000 rupiah Dan masuk ke The Nice Fantastic Park ini tidak boleh bawa hewan peliharaan Dan juga gak boleh bawa makanan dan minuman dari luar ya Tidak boleh juga bawa rokok dan juga tidak boleh membawa sajam Nah The Nice Fantastic Park ini punyanya grup Naiso ya guys Jadi disini tuh ada Naisonya juga Untuk harga tiket masuknya itu 30.000 kalau weekday dan kalau weekend 35.000 Tapi ada harga tiket terusannya yaitu 100.000 rupiah udah dapet 9 wahana Nah ini dia perbandingannya ya guys Ini bisa di pause dulu supaya Sobat Mama bisa membandingkan harganya Kira-kira lebih worth it yang mana? Nah nonton videonya sampai habis dulu ya Untuk pembayarannya disini tuh udah bisa tunai dan juga non-tunai ya Jadi pake kris itu juga udah bisa banget Dan kalau ini adalah harga makanan yang ada di restonya bisa di pause dulu Untuk perkiraan budget kalau mau kesini Dan langsung aja kita masuk Di bagian paling awal disini tuh disediakan penyewaan e-bike Waktu mama kesini harga sewanya itu lagi diskon menjadi 50.000 Tapi kalau harga aslinya tuh kalau gak salah 75.000 untuk 1 setengah jam Dan pemandangan disini tuh asli guys Masya Allah cantik banget Dan The Nice Fantastic Park ini tuh luas banget guys Jadi bener-bener disini tuh kayak cocok banget untuk dewasa dan anak-anak ya Ada wahana untuk dewasanya Ada untuk anak-anaknya juga Dan bisa untuk nongkrong-nongkrong juga Dan sekarang kita akan lanjut ke area yang berikutnya Jadi di area yang awal ini mama mau tunjukin dulu kamar mandinya Disini ada kamar mandinya dan ini bersih ya Tapi nanti di dalam tuh juga ada toilet lainnya ya Dan ini kita masuk ke area yang pertama Nah ini area wisata yang pertama adalah mini zoo Dan mini zoonya itu sebenernya gak cuma disini guys Jadi tersebar di beberapa areanya The Nice Fantastic Park Ini adalah area awalnya aja Ini tuh area yang kayak reptil-reptilnya gitu Tapi ada ikannya juga Jadi area mini zoonya itu ada yang seperti ini Gak bisa dikasih makan Tapi juga ada yang bisa kita kasih makan Nah untuk yang gak bisa dikasih makan inilah yang ada di beberapa spot ya guys Jadi ada banyak sebetulnya Dan ini tuh ada macam-macam juga nanti tuh ada yang area burung Ada juga area mamalia dan ada area satwa lainnya Untuk mengenai tiket masuk Sebetulnya kalau misalnya kita hanya beli tiket masuknya aja Itu sebenernya kita udah bisa menikmati seluruh area wisatanya Si The Nice Fantastic Park Tapi gak naikin satupun wahananya Termasuk si Skybridge-nya Tapi untuk yang terusan Skybridge itu bisa menikmati seluruh area wisatanya The Nice Fantastic Park Plus bisa naikin ke Skybridge-nya ya Jadi ke jembatan gantungnya Nah itu harganya tuh biasanya Rp60.000 Tapi selama bulan Maret ini sampai 2 April tuh lagi diskon menjadi Rp45.000 aja Dan untuk tiket terusan yang fantastik itu kan masuk 9 wahana Jadi itu tuh ada 4 wahana ekstrim 3 cup makanan satwa Dan ada 1 playground berbayar Jadi kalau mau naik kuda kayak tadi itu bayar lagi ya Jadi gak termasuk di tiket terusannya Dan sekarang kita mau ke area feeding animal-nya Jadi tadi kan kita dapet free 3 cup makanan hewannya ya Jadi ini kita bisa kasih makan ke satwa-satuanya Di area yang pertama disini tuh ada alpaka campur sama lama Nah disini kita kasih makannya itu wortel ya Mungkin juga ini karena masih pagi ya Jadi alpaka dan lamanya itu pada semangat-semangat banget pas dikasih makan Nah ini kita lanjut ke area yang berikutnya Disini tuh ada kuda poni dan juga ada keledai Nah disini kuda poninya tuh juga ada yang baru lahiran gitu guys Jadi nanti tuh ada bayinya kuda poninya juga Nah kalau disini juga pakannya itu pake wortel Nah disini ya By the way kemarin tuh kan mama belinya itu kan tiketnya buat berlima tuh Dan jadinya tuh karena tiket terusan belinya Jadi kita tuh dapet 15 cup pakan satwa Jadi yaudahlah ya sampai akhirnya kita bagi-bagiin juga ke orang lain Saking kebanyakannya Nah ini area yang domba Ini dombanya tuh bener-bener semangat dan aktif banget gitu guys Seru banget kalau ngasih makan satwa dan satwanya tuh sesemangat ini Nah ini tuh ada banyak ya Jadi ada yang di bagian atas ada yang di bagian bawah juga Dan semuanya ini domba-dombanya tuh bener-bener semangat banget Untuk yang domba ini makannya tuh yang rumput ini nih guys Ini kita lanjut ke area yang berikutnya Ini tuh masuk lagi ke mini zoo Jadi kan tadi mama bilang juga mini zoonya itu tersebar ya Di beberapa areanya The Nice Fantastic Park Dan untuk satwa-satwa yang di dalam kandang tertutup seperti ini Tentu aja gak bisa kita kasih makan ya Jadi ini cuma untuk pengetahuan aja nih Pengenalan satwa-satwa untuk anak-anak Satwa-satuanya juga termasuk unik ya Disini tuh sampai ada burung emu juga Nah ini kita lanjut lagi perjalanan kita Nah ini tuh emang areanya luas banget ya guys Dan jalan kaki makanya disini tuh disediain e-bike Supaya gak terlalu capek Jadi karena emang areanya itu memang sangat-sangat luas ya Dan ini kita masuk melihat areanya kuda Kemudian juga ada sapi Dan juga ada kebo bule Jadi kebo bule tuh dia kebo yang albino gitu guys Kita lanjut lagi jalan setelah dari area mini zoo yang kedua Nah disini tuh ada banyak banget spot foto yang seperti ini ya guys Jadi nanti di bagian bawah itu juga ada banyak banget spot foto yang seperti ini Jadi dengan background yang sangat cantik Nah untuk area ini ternyata di bawahnya itu ada kandang angsanya nih guys Nih angsa putih-putih kayak gini ya Cantik banget Masya Allah Jadi kalau misalnya rame gitu ya Gak usah khawatir bakal rebutan spot foto Karena spot foto yang serupa tuh ada banyak banget Nanti di bawah ada lagi Nah disini tuh ada spot foto Kayak ala-ala ada kincir-kincirnya gitu ya Nah ini area untuk kumpul-kumpul mungkin ya Tapi disini tuh areanya panas banget gitu guys Kayak pengap gitu Nah disini ada unta Dan kita bisa melihat juga dari sini Nanti lihat ke bawah Dan ini ada banyak spot foto cantik Dan semuanya itu gratis ya Nah untuk menuju ke bawah Disini tuh ada yang pake tangga Ada juga yang gak pake tangga Untuk kalau misalnya sobat mama itu pake stroller Atau pake kursi roda Tapi kalau menurut mama secara umum Disini tuh kurang stroller friendly ya Jadi kurang kursi roda friendly juga Karena ada beberapa part yang dia itu pakenya tangga Jadi gak ada naikan yang tanpa tangganya gitu Nah ini kita turun Nah ini kan pakenya tangga nih Nah disini ada beberapa spot foto yang lucu-lucu ya Jadi kayak khasnya The Nice Fantastic Park Dan nanti yang paling favorit itu adalah Di area bawahnya sini nih guys Nah itu ya jaring-jaringnya Nah jaring-jaringnya itu juga ada banyak banget Jadi kalau misalnya pun lagi rame Itu insyaallah gak bakalan rebutan Dan pas mama kesini tuh lagi weekday Jadi memang gak banyak yang pake ya Nah di deketnya area ini juga ada kamar mandinya ya Dan kamar mandinya juga bersih Dan disini tuh ada banyak banget spot untuk duduk-duduk Kalau misalnya sobat mama kesininya itu rombongan ya Jadi gak usah khawatir harus buka-buka tiker Karena udah disediain tempatnya Yang penting kan jangan makan dari luar ya Jadi biar gak sembarangan juga Seperti ini guys Tuh banyak banget kan spot-spotnya Nah ini kita lanjut menuju ke jembatan gantungnya Nah ini kalau udah pake tiket terusan Kita gak usah bayar lagi Tapi kalau misalnya gak pake tiket terusan Berarti bayar lagi per orangnya itu 40 ribu rupiah Nah ini jembatan gantungnya itu tinggi banget ya guys Masya Allah Tapi seru banget Zara pun berani Nah disini kita bisa sambil ngelihat ya Bahwa ada wahana baru nih di The Nice Fantastic Park Jadi disini tuh ada rainbow slide ya Nah kayak gini nih guys Nah ini rainbow slide-nya Pengen banget deh naik Nah ini kita udah sampai di ujungnya Nah setelahnya si skybridge tadi Itu emang adanya itu naik tangga ya Jadi emang disini tuh kurang stroller friendly sih sebetulnya Nah ini kita lanjut ke area berikutnya Disini tuh ada resto Nah disini kita mau makan dulu Dan di area resto ini tuh bagian atasnya itu Ada playground-nya ya guys Nah ini untuk makanannya Harga-harganya tuh masih cukup terjangkau Yang kayak tadi ada di video paling awal tadi ya Bisa dilihat lagi harga-harganya Dan untuk rasanya juga menurut mama sih Ini tuh udah oke banget ya Oke kita lanjut lagi guys Untuk perjalanan berikutnya Nah ini kita ke tempat berikutnya ya Jadi ini tuh termasuk bagian atasnya Dari si restonya tadi ya Ini ada area untuk nongkrong-nongkrong Sekaligus juga disini tuh ada area playground-nya Area playground ini tuh adalah playground yang berbayar ya Tapi kalau kita udah pake tiket terusan yang fantastik Ini tuh kita langsung bisa masuk aja ke area playground-nya Baik anak-anak maupun orang tuanya ya Di samping playground-nya disini tuh ada kayak aula gitu Untuk booking-nya bisa langsung aja menghubungi nomor yang udah mama cantumin ya Nah terus kita lanjut ke atas Jadi playground-nya itu memang ada kayak dua bagian gitu guys Luas banget ada yang outdoor dan juga indoor Kalau yang tadi kita lihat dari luar itu bagian indoor-nya Nah untuk masuk ke playground-nya ini kita masuk ke bagian atasnya ini Disini tuh ada area jajan dan juga duduk-duduk istirahat kayak gini Dan disitu juga kita bisa beli tiket untuk masuk ke dalam playground-nya Tapi kalau yang udah pake tiket terusan fantastik itu bisa langsung masuk aja ke dalam playground-nya Tinggal nunjukin gelangnya aja ya Nah ini kalau misalnya beli sendiri itu harganya tuh 40 ribu per anak dan 20 ribu untuk pendampingnya untuk orang tuanya Jadi emang mahalan anaknya ya karena kan yang mainin anak-anaknya Nah ini mama langsung masuk aja karena udah pake tiket terusan fantastik Nah memang enaknya disini kalau kita udah pake tiket yang terusan fantastik Itu kita bisa masuk semua nih orang tua pendampingnya Dan untuk kesini tuh bisa keluar masuk ya guys Kalau misalnya mau di jeda sholat dulu itu juga bisa ya Jadi gak usah khawatir Karena mainannya tuh disini tuh luas banget nih ya bisa sobat mama lihat Bahkan disini tuh ada mainan mini rainbow slide-nya Jadi kayak buat anak-anak gitu Ini Zara sampe dibantuin kakak-kakak untuk mainannya Dan selain mini rainbow slide disini tuh juga ada mini flying fox-nya Nah itu bener-bener lucu banget nih ya Ini mini flying fox dan di ujungnya itu ada mainan pasirnya Ini agak mirip ya guys sama yang di The Nice Garden Serpong Nah disini tuh bisa ada perosotan yang alami gitu ya pake rumput-rumputan Dan di sebelah kanan ini bisa sobat mama lihat tuh lagi ada pembangunan Jadi kayaknya tuh nantinya bakalan ada wahana skyride-nya Nanti kita tunggu aja ya informasi terbarunya Nah ini kita masuk ke area playground yang indoor-nya Jadi disini tuh ada kayak perosotan Kemudian juga disini ada mandi bola Ada trampolin Dan yang lucunya lagi di ujung sana Itu juga disini ada kayak buat mainan balok Terus juga ada mainan pasir kinetik Dan itu udah semuanya ini adalah mainan-mainan favoritnya Zahra depokonya Nah ini untuk para orang tua mungkin cukup harus mengawasi juga ya Takutnya anak-anak nih pada rebutan mainnya gitu Nah sambil Zahra main disini mama juga mau sholat dulu Jadi disampingnya tempat playground tadi Itu ada masjid Yang ini tuh masjidnya terpisah ya Untuk perempuan sama laki-laki tempat sholatnya Udah ada toiletnya juga Dan bersih banget Dan untuk yang perempuan itu ada di lantai 2 sholatnya ya Nah ini ya bersih banget Udah ada mukena-mukenanya juga Tapi mungkin lebih baik tetap bawa mukena sendiri ya Nah sambil Zahra mainan di playground Ini kita yang gede-gede pada mau nyobain Wahana-wahana ekstrimnya nih guys Jadi untuk wahana ekstrim ini itu berbayar untuk yang tidak pakai terusan fantastik Tapi kalau misalnya kita udah pakai terusan fantastik nih tiketnya Itu bisa langsung tunjukin aja gelangnya ya Nah ini mama nyobain naik giant swing Masya Allah bener-bener super menakutkan sekali Ini luar biasa banget Tapi seru banget Tapi untuk mengulang kembali Sepertinya harus dipikir-pikir ulang ya Ini harganya 30 ribu per orang Dari areanya giant swing ini kita turun ke bawah untuk menuju ke rainbow slide Sayangnya ini waktu mama mau naik rainbow slide itu lagi gerimis guys Jadinya nggak diperbolehkan karena sangat licin Jadi takut nanti malah ngelanjut ke jurang gitu ya Tapi kalau bayar ini bayarnya tuh 30 ribu per orang Tapi karena mama pakai tiket terusan fantastik Jadinya nggak bayar lagi Dan di atasnya rainbow slide-nya itu tadi ada hanging steps Cuma mama tuh nggak berani naiknya ya Kayaknya agak serem ya Jadi tuh yang kayak di squid game gitu tuh guys Agak ngeri ya Nah ini akhirnya kita naik flying fox aja Nah ini flying fox naiknya di deketnya area playground berbayar tadi ya Dan ini kalau bayar itu 30 ribu Tapi karena mama pakai tiket terusan Jadinya udah langsung tunjukin gelangnya aja Oke guys ini habis naik flying fox Kita lanjut lagi Disini ada area ketiga mini zoo-nya Nah kalau disini areanya yang lebih banyak itu yang burung-burung guys Walaupun ada juga sih yang monyetnya tuh ada juga Nah ini tapi kebanyakan disini burung kayak ini nih ya Ini burung apa ya Apakah ini burung kasuhari Nah di area ini juga ada spot fotonya guys Tadi ya ada kayak bulan sabi Terus ada tempat duduk-tempat duduk yang ala-ala gitu ya Jadi ada banyak gitu campur antara mini zoo Dan juga ada spot fotonya Yang penting sih gak rebutan guys ya Tapi kalau di area yang ini biasanya kalau mau foto-foto rebutan sih Nah ini ada serigala Super cantik ya guys menurut mama Ini mukanya tuh cantik sekali Nah ini sebelah kanan ya Ada area spot foto lagi Ini area mini zoo-nya disini tuh agak cukup panjang ya Ini ada capibara Dan nanti tuh juga ada burung makau Tapi burung-burung yang di area ini Itu gak bisa dipegang gitu ya guys ya Jadi gak bisa yang buat foto bareng gitu tuh Cuma dilihat aja dari dalam kandangnya Setelah dari area mini zoo yang ketiga Ini kita lanjut jalan lagi Dan ini tuh kita udah puter balik lagi Ke area awal kita memulai jalan Tapi ini disebelahnya e-bike-nya itu ada tangga menurun Nah disini disebelah kirinya itu ada rabbit house Nah disini kita bisa kasih makan Nah untuk kasih makan ini kalau pakai tiket terusan tuh udah gak bayar ya Yang tiket terusan fantastik Tapi kalau misalnya mau beli lagi itu 10 ribu bayarnya Nah kayak gini ya Cuma kemarin itu kayaknya karena udah siang Jadi si kelinci-nya itu udah pada kekenyangan Jadi udah gak semangat untuk makannya Nah disini ada area jajan lagi Ini area-area jajan ini tuh bayarnya juga udah bisa pakai kris ya guys Nah nanti disebelahnya ini ada area playground yang gratis Jadi kalau misalnya sobat mama tim hemat Lagi mau menghemat dulu Bisa mainnya ke playground yang gratis ini dulu Area playground ini memang gak seluas yang area playground berbayar ya Tapi masih lumayan lah Tapi kalau menurut mama Untuk yang tadi berbayar pun itu worth it banget ya 40 ribu per anak Karena itu gak ada durasinya Jadi sepuasnya gitu Mau dari pagi sampai sore main juga gak apa-apa gitu Oke guys ini kita udah selesai mengelilingi The Nice Fantastic Park Dan ini kita mau keluar Dan untuk kesimpulannya Kalau menurut mama Kalau sobat mama kesini tanpa mau naik wahana apapun Termasuk skybridge dan juga playgroundnya untuk anak-anaknya Mungkin gak apa-apa pakai tiket masuknya aja Tapi kalau sobat mama mau naik skybridge Kemudian juga mau masuk ke playground berbayarnya Itu kalau menurut mama sih Mendingan pakai tiket terusan fantastiknya aja Karena jauh lebih hemat ya Plus udah bisa ngasih makan satwa dan nyobain wahana ekstrimnya Oke guys sekian dulu informasi dari mama kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you for watching